Artis Tamara Tia Semara diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kematian anaknya, yang diduga tenggelam di kolam renang. Adapun di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, seorang balita tewas usai tenggelam di kolam di salah satu kafe, dan saat kejadian, orang tua korban sedang asik menggelar arisan bersama dengan teman-temannya. Seorang anak keluarga kota Tanjung Nalai, Sumatera Utara ditemukan tenggelam di dalam kolam salah satu kafe di desa Seiserin dan Kabupaten Asahan pada Sabtu malam 3 Februari. Beragam cara, mulai dari memberikan pernafasan buatan hingga resusitasi jantung buatan atau CPR dilakukan sejumlah orang untuk menyelamatkan nyawa anak berusia 4 tahun ini. Keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit. Namun dokter menyatakan korban telah meninggal. Dari hasil olah tempat kejadian perkara pada Senin Siang 5 Februari, Kepala Seksi Humas Polres Asahan AKP Doli Silaban menyatakan kejadian berawal ketika korban dan ibunya menghadiri acara arisan di kafe. Namun ketika bermain, korban diduga lepas dari pengawasan sang ibu. Pasca kejadian, kafe yang menjadi lokasi tenggelamnya korban belum beroperasi dan dipasangi garis batas polisi. Sementara itu di ibu kota, artis Tamara Tiasmara pada Senin 5 Februari diperiksa penyedit di reskrim Mumpol dan Metro Jaya terkait kasus kematian putranya yang diduga tenggelam di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara diperiksa sebagai saksi selama 6 jam. Menurut kuasa hukum Tamara, selain menjelaskan kronologi kematian putranya, kliennya juga menyerahkan barang bukti berupa pakaian dan sandal yang digunakan korban ketika kejadian. Selain Tamara, penyedik turut memeriksa sopir yang mengantarkan anak Tamara yang masih berusia 6 tahun ke lokasi kejadian. Tempel depotan CNN Indonesia